Halo Sobatmos TV Pada umumnya lebah merupakan hewan serangga yang hidup berkelompok Bagi yang belum mengetahui lebah membuat sarangnya dari nektar, bunga, dan serbuk sari Biasanya sarang lebah bisa ditemui di pohon kayu dan di atas bukukit hingga di atap rumah Namun menurut kepercayaan zaman dahulu, jika ada lebah masuk rumah berarti terdapat pertanda bagi pengen rumah itu sendiri Dagi sebagian orang, sarang lebah sering diburu untuk diambil madunya Namun beda dengan cerita mitos yang berikut ini 1. Jika ada sarang lebah di dalam rumah berarti sarang tersebut dianggap pembawa sial bagi pemilik rumah Selain dianggap sebagai pembawa sial, sarang lebah di rumah bisa mengundang para bahaya bagi si penghuni rumah Secara logika, sebenarnya sarang lebah sangat berbahaya karena ditakutkan lebah dapat menyengat orang-orang di sekitar 2. Jika ada lebah madu masuk ke rumah, pertanda dapat banyak rezeki Dalam mitos yang beredar, lebah madu masuk ke rumah, maka penghuni rumah akan menjadi kaya Bahkan mitos yang satu ini menyebutkan bahwa tidak hanya hadirnya lebah madu saja Namun berlaku juga terhadap sarang lebah madu di sekitar rumah Jika tidak ada pemicu lebah madu datang Namun lebah madu tetap datang, hal tersebut bisa menjadikan penghuni rumah mendapatkan rezeki yang luar biasa Nah itulah beberapa mitos tentang lebah Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Wassalam